Intro Philadelphia, Amerika Sirkat dikenal dengan banyak hal termasuk Liberty Bell, Independence Hill, dan Chastik Philly tetapi tidak berhenti di situ meskipun kota ini memiliki sejarah yang kaya tidak setiap bagian dari negara ini memiliki reputasi terbaik terkadang media menutupinya lingkungan konsisten telah membuat nama untuk dirinya sendiri karena tingginya tingkat kejahatan di sini kemiskinan dan obat-obatan muncullah orang-orang yang hidup tanpa rumah Tunawisma, mereka depresi dan seperti orang setengah gila seperti zombie kata mereka benarkah demikian? simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham Halo Santai Mania dimanapun berada ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia jumpa lagi bersama saya King Hosi Sikalap Dunia How are you? apa kabar? tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat lagi santai? santai aja lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk anda hanya di channel ini kami mengajak anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Amerika Serikat siapkan kopi dan bersandarlah inilah sisi gelap dunia negara Amerika Serikat krisis perumahan dan tunawisme yang sedang berlangsung di New York dan krisis kesehatan masyarakat global kebangkitan nasional terhadap dampak berbahaya dari ketidakadilan rasial perubahan kepemimpinan politik dan protes publik atas konsekuensi dari dekade ketidakpedulian sistematik terhadap kebutuhan yang tidak terpenuhi dari warga New York tentang bagaimana tunawisme masal dilihat dan ditangani oleh pemerintah melihat kembali keberhasilan dan kegagalan pemerintah selama 40 tahun terakhir tema utamanya adalah bahwa tunawisme masal terus menghancurkan komunitas karena dipingkai sebagai krisis tunawisme bukan sebagai krisis perumahan mereka berdiri tidur di jalanan bahkan ada juga diantara mereka yang tidur sambil berdiri kata tunawisme secara implisit menempatkan fokus pada memperbaiki mereka yang hidupnya telah hancur karena kurangnya perumahan dan overdosis obat-obatan alih-alih pada alasan mendasar untuk tunawisme masal kurangnya pilihan perumahan yang terjangkau untuk sebagian besar populasi melukis tunawisme masal sebagai kegagalan individu daripada ketidakadilan sistemik telah mengakibatkan miliaran dolar dihabiskan untuk tanggap darurat sementara masalah mendasarnya tetap tidak terselesaikan jadi biaya manusia dan keuangan terus meningkat ribuan orang dan keluarga dengan tempat tinggal yang tidak stabil yang untuk sementara dapat mencegah tunawisme karena moratorium pengusuran moratorium yang dicabut pada 15 Januari tahun lalu untuk sementara mengurangi sensus dalam sistem penampungan untuk keluarga tunawisme dengan anak-anak namun selama 20 tahun terakhir keluarga dengan anak merupakan antara 70% dan 80% dari mereka yang tidur di tempat penampungan DHS setiap malam Jalan di Philadelphia dijadikan sebagai tempat perumahan mereka salah satu pendorong utama tunawisme di poluasi ini adalah pengusuran sehingga tidak mengherankan jika sensus tempat tinggal keluarga turun untuk jangka waktu bersamaan dengan moratorium pengusuran sehingga terjadinya depresi pada sejumlah orang lalu memilih untuk tinggal di jalanan Tengisnya rekor jumlah tunawisme New York di Philadelphia tahun lalu dari 640 kematian di antara tunawisme yang dilaporkan oleh Citi pada tahun anggaran 2021 yang lalu 76% dari mereka yang meninggal dilindungi dan 24% tidak dilindungi kematian terkait narko tetap menjadi penyebab utama kematian di kalangan tunawisme di New York konsisten dengan tren di seluruh kota dan nasional meningkat sebesar 81% dari 131 pada tahun anggaran 2020 menjadi 237 pada tahun anggaran 2021 yang lalu Hal ini mengarisbawahi kebutuhan mendesak untuk layanan pengurangan dampak buruk tambahan dan perluasan pusat pencegahan overdosis ke lebih banyak lingkungan Di Amerika Serikat meningkatnya kerentanan individu yang tidak terlindungi dan kebutuhan mendesak untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi akses mereka ke perawatan kesehatan dan perumahan yang stabil namun kita berharap agar tidak ada warga New York yang harus hidup atau mati tanpa rumah selanjutnya selanjutnya dan sehat selalu bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati